Kau hadir dalam hidupku, merasa indah, hangat, bayangmu menyukurkan Sebelum memutuskan untuk break sejenak dari hubungan asmara yang telah terajut selama 3 tahun, Yunis Syara dan Rafi Ahmad adalah pasangan yang selalu terlihat harmonis. Tapi tidak ada yang tahu, jika dibalik keharmonisan yang kerap ditunjukkan mereka, ada 7 fakta unik dalam kisah cinta Yunis Syara dan Rafi Ahmad. Ya, pagi ini was-was akan menghadirkan 7 fakta kisah hubungan cinta Yunis dan Rafi. Apa saja 7 fakta unik tersebut? Ini dia. Fakta pertama, awal pertemuan Yunis Syara dan Rafi Ahmad di hari ulang tahun Rafi, tidak disangka-sangka akan berbuntut kebahagiaan karena keduanya memutuskan untuk menjualin asmara. Tapi lucunya, ketika dipertemukan oleh Rafi Ahmad, Yunis sama sekali tidak tahu bahwa pria yang berhasil mencuri hatinya itu adalah seorang artis papan atas yang sedang naik daun. Fakta kedua, menjalani hubungan cinta di atas perbedaan usia yang cukup jauh, membuat Yunis Syara dan Rafi Ahmad mengalami banyak perubahan dalam diri mereka. Rafi yang selama ini terlihat cuek dan kekanakan-kanakan, bersama Yunis ia menjadi sosok pria yang sangat dewasa. Sedangkan Yuni yang selayaknya ibu-ibu biasa, menjadi sangat ekspresif dan berjiwa muda, mengimbangi kekasihnya yang usianya masih berkepala dua. Fakta ketiga, belum lama menjualin asmara, cinta Yunis Syara dan Rafi Ahmad begitu kuat. Bahkan untuk sekedar menciptakan kenangan yang tak akan pernah terlupakan, Yuni dan Rafi pun merulis single duet bertajuk Sekarang atau 50 Tahun Lagi. Bahkan Rafi masih memiliki hutang kepada Yuni untuk membuatkannya sebuah videoklip. Fakta keempat, 15 tahun perbedaan usia Yunis Syara dan Rafi Ahmad. Tapi keduanya seperti tidak peduli dengan perbedaan itu. Kemana-mana dan dimanapun mereka berada, Yuni dan Rafi selalu terlihat harmonis. Tapi siapa sangka, jika selama tiga tahun menjelin kisah cinta, Yuni dan Rafi sudah sering sekali putus nyambung. Fakta kelima, tiga tahun bersama dalam memadukasi, tak jarang Yunis Syara dan Rafi Ahmad menemui banyak sekali rintangan yang menghadang. Harapan mereka untuk membawa kisah cinta ke altar pernikahan sulit untuk terrealisasikan. Karena hubungan yang dibina Yuni dengan Rafi tidak mendapat restu dari orang tua dan keluarga besar Rafi Ahmad. Status Yunis Syara lah yang membuat mereka sepertinya berat untuk menerima kehadiran Yuni dengan tangan terbuka. Fakta ke enam, bersama Rafi Ahmad, Yunis Syara memang menemukan kembali kebahagiaannya yang telah hilang pasca dua kali bercerai. Tapi di balik rasa bahagiannya itu, Yuni harus memendam kekesalan terhadap teman-teman pergaulan Rafi. Pasalnya, perbedaan usia dan status Yunis Syara dan Rafi Ahmad kerap kali menjadi bahan bulan-bulanan dan banyolan mereka. Fakta ke tujuh, sulit rasanya menjadi Yunis Syara. Ia harus berjuang melawan orang-orang yang menghujat hubungan cintanya dengan Rafi karena perbedaan usia dan status. Tapi anehnya, ketika hubungan cinta mereka tengah mengalami masa break, justru banyak orang yang sangat menyayangkan jika hubungan cinta mereka harus berakhir di tengah jalan. Ya, itulah tujuh fakta menarik tentang hubungan cinta Yunis Syara dan Rafi Ahmad. Saksikan terus fakta-fakta unik lainnya seputar dunia para artis, tentunya hanya di was-was. Saksikan terus fakta-fakta unik lainnya seputar dunia para artis, tentunya hanya di was-was.